Bawaslu Kota Palopo melakukan mediasi antara pemohon pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud, dengan pihak termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo pada Jumat 20 September 2024. Mediasi tersebut terkait keputusan KPU yang menetapkan bakal calon usungan Parpol Gerindra, PKP, dan Demokrat itu tidak memanduhi syarat atau TMS Administrasi Pencalonan Pilwali Palopo 2024 yang diumumkan beberapa waktu lalu. Mediasi yang berlangsung di kantor Bawaslu, Kelurahan Amesangan, Kecamatan Wara itu berlangsung tertutup. Pantauan di lokasi sejumlah simpatisan terlihat berada di lokasi melakukan orasi di depan kantor Bawaslu sembari menunggu mediasi berakhir. Tampak juga aparat kepolisian dan TNI berjaga-jaga memantau situasi agar tetap kondusif. Ketua Bawaslu Kota Palopo, Hairana, mengatakan mediasi akan dilanjutkan besok pada Sabtu 21 September 2024. Sebab masih ada beberapa hal yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Hal itu berdasarkan Perbawaslu yang menyatakan bahwa masih memungkinkan dilakukan media tertutup selama dua hari. Lebih lanjut, ia mengatakan jika besok belum ada kesepakatan akan dilanjutkan dengan musyawara terbuka selama 10 hari. Hadiran kedua belah pihak, baik pihak pemohon dalam hal ini pasangan calon dan juga pihak termohon dari KPU. Tadi kami sudah melakukan musyawara terbukup ataupun mediasi. Jadi mencari apa titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak kami tadi belum. Masih berlanjut besok ya, karena mereka masih ada perundingan-perundingan selanjutnya dan besok kita akan melakukan lagi. Karena sesuai dengan Perbawaslu yang ada, masih memungkinkan dilakukan dua hari ya, sejak hari ini sampai besok untuk proses musyawara tertutup. Sebelum dilanjutkan, kalau tidak ada kesepakatan yang lahir besok, tentu akan berlanjut ke musyawara terbuka yang masih 10 hari lagi. Karena dari musyawara tertutup sampai adanya putusan, lahir putusan, terhitung 12 hari. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Palopo, Widianto Hendra, mengatakan mediasi hari ini belum membahas terkait bukti dari pemohon maupun termohon. Agenda hari ini hanya mempertemukan kedua belah pihak, apakah ada kesepahaman yang bisa ditindaklanjuti. Jadi, saya kaitan dengan apa isi, apakah ada bukti tambahan, sampai tadi kita belum bicara soal bukti, karena tadi itu belum ada pembuktian. Kita tadi baru bicara tentang mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari kira-kira ada tidak kesepahaman yang bisa kita tarik agar pasar ini bisa diselesaikan. Sementara itu, bakal calon wakil wali kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud mengatakan, tetap optimis bisa bertarung pada kontestasi pil wali Palopo tahun 2024, dan hal-hal yang menjadi harapan dari semua pihak akan dipenuhi. Proses mediasi ini, intinya bahwa apa yang menjadi harapan di teman-teman itu insya Allah kita akan penuhi. Nah ini kan sudah ada titik temu, tapi kan kita menghargai proses yang disediakan oleh Bawas untuk proses mediasi ini sampai besok. Karena ada waktu 12 hari ini sampai proses adjudikasi, tapi proses mediasi ini sampai besok masih ada, dan kita sudah ada kesamaan pandang lah, jadi mohon doanya. Tapi tetap optimis ya, Pak. Insya Allah loh, pasti! Insya Allah, kita akan tetap yakin kita akan tetap bertarung. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!